Wakil Woleh Kota Jambi, Dr. Maulana meninjau uji coba pembelajaran tatap muka terbatas di SD Alphalah kamis pagi. Dalam peninjauan tersebut, Maulana didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan proses PTM terbatas di SD Alphalah tersebut sesuai dengan SOP dan regulasi yang ditetapkan. Maulana juga mengungkapkan bahwa untuk proses pendidikan di SD Alphalah sudah memenuhi SOP ditetapkan pemerintah. Dirinya juga berpesan kepada pihak sekolah untuk tetap menjaga proses pembelajaran dengan baik sehingga PTM terbatas ini tetap berlangsung seterusnya. Pada hari keempat pembelajaran tatap muka, kami melakukan peninjauan langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa proses pendidikan tatap muka sesuai dengan SOP yang sudah diatur, regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga sekolah tidak menimbulkan risiko terhadap penularan COVID. Alhamdulillah di SD Alphalah 2 ini, jika saya masuk, saya melihat bagaimana penerapan SOP-nya, cuci tangan, kemudian ada pengukuran suhu, dan di kelas-kelas juga diisi hanya 50%. Demikian juga diungkapkan oleh Ahmad Kusairi, selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bahwa PTM di SD Alphalah berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, di mana guru yang mengajar 100% telah divaksin, kemudian untuk fasilitas di sekolah seperti tempat mencuci tangan, pengukur suhu, juga sudah disediakan oleh sekolah dan tidak ada waktu istirahat untuk siswa kecuali ketika jam pulang sekolah. Dirinya berharap PTM terbatas ini cepat berakhir dan menjadi PTM terbuka, sehingga siswa dapat belajar dengan full tanpa dibatasi waktu. Pendidikan itu tetap kami laksanakan, dan Alhamdulillah pada hari ini kita seperti 3 hari yang sudah, mulai berjalan, tetap muka, kita tidak ada hambatan. Sehingga sampai hari ini pun kami dari Majelis Guru semua ini sudah mendapatkan vaksin sudah awal-awal, kita sudah vaksin semua Majelis Guru, 100% sudah laksanakan vaksin, kemudian hari ini kita swab semua guru. Sementara itu, Fahrul yang merupakan siswa di SD Alphalah mengungkapkan rasa senang dengan dilaksanakannya PTM terbatas tersebut. Terus sekarang perasaannya kalau masuk sekolah gimana tuh? Ya senang, karena pelajarannya ya jadi mudah ngerti juga. Gurunya bisa langsung ketemu langsung sama gurunya, sama teman-teman yang sudah lama nggak ketemu.